Intro Selamat pagi anak ibu yang disayangi Jumpa kembali dengan ibu Oktob Di pertemuan video youtube ibu yang kedua Yaitu tematik kelas 4 Dengan tema yang kedua Ibu akan ambil dari subtema yang ketiga Yaitu mengenai energi alternatif Nah anak ibu Sekarang Ibu akan menjelaskan kepada anak ibu Apa pengertian dari energi alternatif Energi alternatif itu adalah Energi pengganti bahan bakar minyak unik Energi pengganti bahan bakar minyak unik Nah anak ibu Yang dikatakan energi alternatif itu Adalah energi pengganti Dikatakan energi pengganti Itu karena Ketersediaan sumber energi di alam Itu semakin menepis Sehingga perlu adanya alternatif Anak-anak ibu Sama halnya seperti ketika kita mengalami suatu Bencana atau kecelakaan Misalnya Anak-anak ibu Misalnya patah kaki Nah Untuk medis yang sekarang Ketika orang mengalami patah kaki Mereka akan cenderung berobat ke dokter Dengan mengadakan operasi Pasang pen Ya kan Nah itu untuk kedokteran sekarang Tetapi Ada beberapa masyarakat yang menggunakan Energi pengganti itu seperti Dengan melakukan pengobatan secara alternatif Nah seperti itu yang ibu Mau sampaikan kepada anak ibu Contohnya Ada orang Yang mengalami luka Atau patah Mereka pergi ke dokter Sedangkan Ada orang yang tidak mampu Mereka pergi ke pengobatan alternatif Berarti mencari pengganti Yang dapat mereka lakukan Untuk mempermudah pengobatan Nah seperti itulah perbandingan Yang akan ibu sampaikan Yang dimaksud dengan Energi alternatif Ada pengganti yang sudah tersedia Nah Contoh Beberapa sumber energi alternatif Dari pengganti Sumber bahan bakar minyabumi Itu salah satunya Matahari Ada juga Panas bumi Gelombang air laut Bahan bakar biodiesel Angin Dan sebagainya Untuk manfaat Yang dapat kita peroleh Dari penggunaan Energi alternatif Itu banyak hal Yang dapat kita pelajari Seperti yang ibu sebutkan Tadi Bahwa energi alternatif itu Contohnya matahari Air Angin Panas bumi Atau yang disebut dengan Energi geotermal Bahan bakar bio Atau yang biasa Dikenal dengan Biodiesel Dan gelombang air laut Nah disini Ibu akan jelaskan Manfaat dari energi Alternatif Masing-masing Yang pertama Itu tadi adalah Matahari Apakah manfaat dari Energi matahari itu Anak-anak? Ya Ibu rasa Semua anak ibu tahu Manfaat dari energi matahari Energi matahari itu Merupakan sumber Energi terbesar Di bumi Maka apa fungsi Dan manfaat dari matahari Bisa untuk mengeringkan Ikan Mengeringkan pakaian Mengeringkan Kerupuk dan lain sebagainya Sedangkan Manfaat dari Energi Alternatif yang kedua Itu air Itu bisa kita gunakan Untuk Menggerakkan Kincir air Pernah ibu Katakan Di pembelajaran sebelumnya Ada turbin Ada generator Nah untuk menggerakkan itu Energi yang dibutuhkan Itu adalah Energi air Yang ketiga Manfaat energi alternatifnya Adalah Angin Dimana fungsinya Untuk menggerakkan Layang-layang Kemudian Menggerakkan Kincir angin Bahkan juga Bisa digunakan Untuk Irigasi Atau Pengairan Sedangkan Energi alternatif Untuk panas bumi Atau yang biasa Disebut dengan Energi geotermal Biasanya Itu Digunakan Untuk Membangkit Energi Listrik Kuat Air Atau PLTU Dan Energi selanjutnya Gelombang air laut Gelombang air laut Itu bisa kita lihat Ketika kita berlibur Atau rekreasi ke pantai Maka kita lihat Banyak gelombang Gelombang Atau ria gelombang Yang ada di pinggir pantai Nah Gelombang air laut itu Itu juga Bisa digunakan Sebagai pengganti Energi alternatif Dan yang terakhir Contoh energi alternatif Yaitu Bahan bakar biodiesel Atau bahan bakar bio Dan manakah Bahan bakar biodiesel itu Diperoleh Nah Bahan bakar biodiesel Itu diperoleh Dari hewan Ataupun tumbuh-tumbuhan Dari tumbuh-tumbuhan itu Diperoleh Dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji Misalnya Yang dapat menghasilkan minyak Contohnya Kelapa sawit Kacang kedele Minyak jarak Kemudian kelapa Dan sebagainya Kemudian Energi pengganti Dari energi listrik Itu dapat diperoleh Dari bahan non-organik Dapat juga diperoleh Dari bahan organik Contohnya buah Buah apakah itu Buah anak-anak ibu Nah Buah yang akan ibu sampaikan Saat ini Yaitu Tentang buah Dari jeruk nipis Sumber energi bahan organik Lain Contohnya juga Kentang Belimbing ulu Dan apel Nah Buah yang ibu sebutkan tadi Juga dapat digunakan Sebagai pengganti Energi listrik Saat ini Kita tinggalkan Tentang energi listrik Kita akan beralih Kembali Tentang penggunaan Teks petunjuk pemakaian Apa itu Teks petunjuk Ya Teks petunjuk itu adalah Ketentuan Untuk memberi arah Atau bimbingan Tentang sesuatu Yang harus kita lakukan Nah Seperti Ketika kamu Sudah piket kelas Maka Yang harus diarahkan Oleh teman-teman Kepada kamu adalah Nah Kamu menyapu Ambil sapu Dari arah sana Ke arah sini Lakukan Nah itu sudah merupakan Suatu petunjuk Atau bimbingan Yang harus kita lakukan Saran-saran untuk Membuat teks petunjuk Yang pertama itu Harus menggunakan Bahasa dalam Tekstnya Jelas Yang kedua Dia harus Berurutan Atau disebut juga Dengan sistematis Yang ketiga Dia harus merupakan Kalimat perintah Yang halus Bersifat komutatif Atau mudah Untuk dipahami Menggunakan bahasa Yang tugas Dan efektif Nah perintah Yang disini dikatakan Itu adalah Perintah halus Untuk membuat petunjuk Itu tidak harus Dengan kalimat Yang bersuara keras Atau Dengan suara Bentakan Tidak enak ya Saran dalam petunjuk Itu sudah Ibu jelaskan Dan sudah Ibu sebutkan Kemudian Tekst petunjuk Yang dapat Ibu contohkan Dalam kehidupan Sehari-hari Buat anak-anak ibu Dapat ibu lakukan Juga di rumah Contohnya Tekst petunjuk Membuat jus Mangga Nah siapa Anak-anak ibu Yang di rumah Ketika mamanya Sedang di dapur Sedang membuat jus Nah coba diperhatikan Atau coba ditanyakan Kepada mamanya Amai Buat jus apa Atau mama Beli jus dari luar Kamu ikut Lalu kamu perhatikan Bagaimana Mereka membuat jus Nah petunjuk jus Mangga yang akan Ibu sampaikan disini Langkah-langkahnya Yang pertama adalah Kupas mangga Yang ada di depan kamu Yang sudah masak Tentunya ya Anak-anak ibu Lalu Lepaskan dagingnya Dari kulitnya Kemudian Ambil daging Dari buah mangga tersebut Masukkan ke dalam Blender Lalu Masukkan juga Air secukupnya Bila perlu Tambahkan es batu Tambahkan gula pasir Atau jika perlu Anak-anak ibu suka Tambahkan susu Juga secukupnya Setelah semuanya Tercampur Di dalam blender Yang anak-anak ibu lakukan Nah Hidupkan blender tersebut Selama Tiga menit Lalu tuangkan Jus mangga Yang sudah siap Di blender tadi Kedalam suatu wadah Atau gelas Maka Jus mangga Siap untuk Kamu minum Dan menikmati Ada juga Tekst petunjuk Yang kita bisa lakukan Dalam pembuatan Poster Nah Anak-anak ibu Bisa anak-anak ibu Lihat Di poster Video pembelajaran Yang tertera Di depan Anak ibu kali ini Yaitu poster Tentang Hemat air Hemat air Itu banyak Sekali manfaatnya Ya anak-anak Yang pertama Selain Menghemat biaya Juga tidak Boros terhadap air Yang kedua Hemat energi listrik Bagaimana cara Anak-anak ibu Melakukan penghematan listrik Ya Biasa Kalau kita lakukan Ketika pulang sekolah Kita matikan pipas Kita matikan lampu Dan di rumah Kita matikan Keran air Dan sebagainya Nah Kalau kita mau berpergian Juga Untuk menghemat energi listrik Bila kita berpergian jauh Atau berkunjung ke rumah keluarga Nah Untuk menghemat energi listrik Kita cabut Solokan listrik Saat tidak Digunakan Anak-anak ibu Selain Penghematan energi listrik Maka Energi listrik Juga dapat Kita peroleh Dari sumber Daya alam Berupa singkom Nah bagaimana Cara untuk mendapatkannya Yang pertama Kita sediakan dulu Bahan yang akan kita butuhkan Setelah itu Potong-potong singkong Dibagi menjadi dua bagian Potongan-potongan singkong Yang sudah kamu bagi-bagi tadi Nah Kemudian Ditancapkanlah kabel Pada singkong tersebut Kabel ya Tentunya kabel listrik Hubungkan Antar potongan yang satu Dengan potongan yang lain Singkong itu Secara melingkar Dengan menggunakan kabel tersebut Setelah dihubungkan Secara melingkar Kedua potongan Maka Akan Menyalalah Bola lampu Yang dapat Menghasilkan listrik Jadi Energi listrik Juga dapat Diperoleh dari Sumber daya alam Berupa singkong Ya Untuk praktek itu Anak-anak itu bisa Kerjakan Dan coba di rumah Ya anak-anak Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Tentang sumber daya alam Dan pemanfaatannya Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah Segala sesuatu Yang ada di alam Yang dapat digunakan Untuk memenuhi Kebutuhan hidup sehari-hari Nah Segala sesuatu Yang ada di alam Banyak ya anak-anak ibu Yang ada di alam Yang dapat Kita Gunakan Untuk kemenuhan Hidup sehari-hari Contohnya Yang dapat kita gunakan Sebagai bahan energi alternatif Itu Yaitu Tanaman jarak Tanaman jarak itu Mengapa dikatakan Sebagai sumber energi alternatif? Ya karena Tanaman jarak itu Tanaman tersebut Fungsinya Dapat digunakan Dalam berbagai hal Misalnya Daun jarak Daun jarak itu Biasanya dipergunakan Sebagai makanan Bulat sutra Atau juga untuk Antiseptik Dan lain-lain Sebagainya Sedangkan daging Pada tanaman jarak itu Daging buahnya Dapat dijadikan Sebagai Kumpu hijau Produksi gas Sedangkan Biji dari tanaman jarak Itu dapat digunakan Sebagai pakan ternak Dan bahan Pengganti Desain Yang kedua Sumber daya alam Yang dapat digunakan Sebagai pengganti Energi alternatif Yaitu Singkong Yang tadi sudah Ibu jelaskan Singkong itu Dia mengandung Kandungan Karpohidrat yang Sangat tinggi Di dalamnya juga Terdapat vitamin Kalori Protein Dan mineral Nah Di dalam Singkong Itu Terdapat Sumber energi Alternatif Yang biasa dikenal Dengan sebutan Bioethanol Nah Bioethanol inilah Yang dapat menghasilkan Energi listrik Sebagai pengganti Energi alternatif Nah bagaimana Kegiatan hemat energi Yang harus kita lakukan Agar energi alternatif itu Tetap tersedia Ya Hemat energi itu Merupakan Suatu tindakan Untuk mengurangi Jumlah penggunaan energi Suatu tindakan Untuk mengurangi Jumlah penggunaan Penggunaan energi Nah Kalau dalam Hidupan sehari-hari Selama ini Kita menggunakan Energi yang berasal Dari minyak bumi Jika pemakaiannya Yang berlebihan Maka stop Yang ada di bumi itu Semakin menipis Maka kita perlu Melakukan penghematan Penghematan energi itu Dapat menyebabkan Berkurangnya biaya Atau meningkatkan Keamanan negara Atau meningkatkan Keamanan pribadi Dan sebagainya Dengan Mengurangi biaya Pengeluaran Nah kalau mama Setiap hari Harus isi bensin Atau solar Untuk kendaraan pribadi Kan boros ya Anak-anak ya Tak perlu penghematan Nah bagaimana Cara yang dapat Dilakukan Agar kita dapat Menghemat energi Salah satunya Yang dapat Ibu jelaskan Di sini Dengan cara Mematikan lampu Mematikan televisi Menutup keran air Dan lain-lain Jika tidak Digunakan Atau menggunakan Energi listrik Sesuai dengan kebutuhan Apalagi anak-anak ibu Pada saat ini Kan pandemi Corona Anak-anak ibu Kegiatannya hanya Belajar di rumah Menggunakan paket Data Tentu mengeluarkan Biaya Listrik juga Yang akan dibayar Mama itu Memludak Bayaran listrik besar Karena apa Mungkin anak-anak ibu Belajarnya di kamar Hidup AC Hidup TV Dengarin musik Nah itu kan Menambah pengeluaran Ya kan Nah itu namanya Tidak menghemat Kemudian Dengan menggunakan Kendaraan bermotor Seperlunya saja Itu tandanya Kita juga sudah Menghemat penggunaan energi Misalnya Mama ingin beli gula Nah Jarak rumah Dengan supermarket itu Hanya sekitar Dua meter Nah Dengan dua meter itu Mama harus hidupkan mobil Lalu pergi ke sana Itu namanya Pemborosan Bukan pengiritan Ya anak-anak ibu ya Nah jika Dengan jarak dekat Bisa ditempuh Lakukan Begitulah cara efektif Kita Menghemat energi Penghematan energi juga Merupakan salah satu Pelaksanaan hak Dan kewajiban Untuk dapat Menggunakan Energi listrik Secara terus menerus Maka kita harus Menghemat energi Kenapa demikian Nah Itu Dikarenakan Ketersediaan Bahan bakar tersebut Semakin menipis Di bumi Sehingga kita harus Belajar menghemat Menghemat energi itu Merupakan salah satu Kewajiban kita Yang harus Dilakukan oleh Keluarga masyarakat Kewajiban Kewajiban Nah di pembelajaran Subtema sebelumnya Kamu sudah dijelaskan Tentang apa itu Kewajiban Apa itu hak Kewajiban disini adalah Segala sesuatu Yang harus kita Lakukan Nah lakukan Kalau kehematan itu Anak-anak ibu Supaya apa Ya untuk Kenyamanan hidup juga Berhemat energi Merupakan salah satu Kewajiban kita Ya kan Nah bagaimana lagi Sikap kita Menghemat energi Yang harus kita lakukan Bagaimana sikap kita Tadi sudah ibu Jelaskan sebelumnya Matikan keran air Matikan televisi Jika tidak digunakan Matikan AC Berjalanlah Jika jarak tentunya Dukar Ya ibu Nah Saat ini Kembali ibu akan Mengajarkan juga Dengan materi kita yang baru Tentang Tinggi rendah nada Tinggi rendah nada Itu Biasanya disebut dengan Pitch Tinggi rendah nada Itu disebut dengan Pitch Tinggi rendah nada itu Itu bergantung pada Banyaknya getaran Tiap frekuensi Atau tiap detik Tinggi rendah nada Itu bergantung Pada Banyaknya getaran Tiap detik Atau frekuensi Semakin tinggi frekuensi Yang anak ibu lakukan Maka semakin tinggi juga Nadanya Temponada juga Akan berpengaruh Terhadap Tinggi rendah nada Dalam bernyanyi Anak-anak ibu Harus memperhatikan Tempo Apa itu tempo? Tempo itu adalah Ukuran kecepatan Dalam dirama lagu Kecepatan Nah Kalau anak-anak ibu Ingin sampai Ketempat tujuan Supaya cepat Maka anak ibu akan berlari Nah berlari Yang anak ibu lakukan itu Itu namanya Mengejar kecepatan Agar cepat sampai Nah tempo juga begitu Dia punya ukuran kecepatan Dalam dirama lagu Dalam bernyanyi Kita harus tahu Bagaimana Diramanya Bagaimana Temponya Bagaimana Tinggi rendah nada Alat yang digunakan Dalam mengukur kecepatan Dirama lagu Lagu itu Itu disebut dengan Metronom Tahu disebut juga Metronom major Ya Tapi biasa disingkat dengan MM Alat yang digunakan juga Bisa berupa keyboard Contoh birama lagu Yang biasa Dituliskan dalam Sebuah teks lagu Itu ya Itu birama 2 per 4 Birama 3 per 4 Birama 4 per 4 Nah Kalau Anak-anak ibu Membuka sebuah lagu Misalnya dalam Logikanya ada Sebuah lagu Nah di kanan atas Biasanya terdapat Penulis Atau pencipta lagu Nah di sebelah kiri Itu biasanya Terdapat Birama lagunya Kemudian Rotasi angkanya Dan sebagainya Dalam rotasi balok Tanda birama itu Adalah Bagian dari Baris-baris melodi Yang dapat menunjukkan Berapa ketukan itu Dalam bagian tersebut Bagian Dari suatu Baris melodi Yang menunjukkan Berapa ketuk Dalam bagian tersebut Itu disebut dengan Tanda birama Contohnya Birama lagu 2 per 4 Pernah anak ibu Melihat Dalam sebuah lagu itu Tertulis Birama lagunya 2 per 4 Atau 3 per 4 Atau 4 per 4 Apa artinya Nah birama itu Punya arti Tanda 2 per 4 Dalam sebuah lagu Itu artinya Nada-nada Pada setiap Ruas biramanya Terdiri dari Dua ketuk Yang setiap Ketuknya itu Senilai Dengan 1 per 4 Nah yang ibu Sebutkan ini Itu adalah Untuk dirama 2 per 4 2 per 4 Nah bagian atas Dalam matematika Disebut Pembilang 2 itu Menyatakan Harga ketukan Dalam lagu tersebut Sedangkan Bagian bawah Atau penyebutnya Itu Nilai dari Dirama tersebut Ada berapa Di dalam ruas dirama Ya pada Umumnya Suatu dirama Dia dibatasi Oleh garis dirama Nah anak-anak ibu Garis dirama itu Seperti apa Coba anak ibu Nanti buka logikanya Coba diperhatikan Lagu Seperti yang ibu Lampirkan Di media Pembelajaran Youtube Pintahari ini Sana ibu Sudah berikan Lagu Tentang Ada sepeda Nah Di materi Ibu itu Ada judul Judulnya adalah Lagu ada sepeda Ada pencipta Penciptanya Bukan Sedangkan Di sana Tidak tertulis Biramanya Nah anak-anak ibu Ibu sampaikan Di sini Birama dari Lagu ada sepeda Itu adalah Dua per empat Dua per empat Nah dua itu Menyatakan Ketukan dalam Satu garis dirama Nah perhatikan Dalam satu garis Birama itu Ada dua Mi Mi Nah garis Biramanya itu Ada empat Perhatikan anak ibu ya Nah itu menyebutkan Dua ketukan dalam satu dirama Nilainya Seper empat Ketukan Nah perhatikan anak ibu ya Kita akan mencoba bagaimana Menyanyikan sebuah lagu Dengan menggunakan Tinggi rendah nada Dari dirama dua per empat Judul ada sepeda Nah ibu akan coba Memasukkannya Sesuai dengan tinggi rendah Dan anak ibu Coba didengar ya Ini ibu baca Not angkanya Mi 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 Do Sol Do Sol Mi Yang gering tanya Kedengeran ya Mi Mi Do Sol Do Mi Nah itu ada Mi Mi nya ada tiga Tertukan Nah ketiga Angka mi itu harus Senada bunyinya Mi 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 Dia harus Dakar Itu namanya Senada Mi 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 Do Sol Sol itu rendah ya Jadi suara kita juga Agak frekuensinya turun ke bawah Mi 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 Do Sol Do Mi Jadi mi yang di ujung Dengan mi yang di depan Itu nadanya harus sama Itu namanya frekuensinya harus sama Ya Mi 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 Do Sol Do Mi 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 Fa Mi Do Mi Re Re Si Sol Si Re 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 Fa Mi Re Do Nah ini hanya satu Bait saja ya Ibu akan nyanyikan Ibu akan ulang dengan Nord angka Mi 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 Do Sol Do Mi 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 Fa Mi Do Mi Re 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 Si Sol Si Re 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 Fa Mi Re Do Itu Nord angka Untuk mengetahui tinggi rendah nada Jadi tinggi rendah nada Itu sama seperti kita membaca grafit Ya grafit Sesmograf tau ya Grafitnya turun Turun Tinggi turun Nah untuk menyanyikan sebuah lagu Dia seperti itu Ada urutan tinggir dan nada Bukan nadanya Dibaca Tata Enak ya Nah gue akan coba nyanyikan Mi 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 Kring 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 Jadi nadanya sama ya Tidak berubah Tidak berubah Kring 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 Mi 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 Do Sol Do Mi Do Sol Solnya ke bawah enak Kring 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 Ada sepeda Sepedaku roda tiga Ku dapat dari ayah Karena rajin bekerja Bu ulangi Salam sehat dan ibu Terima kasih Tidak berubah Terima kasih